Pisa Sambut Kapolsek Ranca Ekek, penuh kehangatan dan kekeluargaan. Wadah Balat Info Burinya, Kepolisian Sektor Ranca Ekek, mengadakan acara Pisa Sambut untuk jabatan Kapolsek dari pejabat lama kepada pejabat yang baru, digelar di ballroom lantai 3 SMP SMK Sky Digi Praner School, Jalan Walinin No.24, Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Rabu, 20 September 2023. Pisa Sambut Pejabat Lama Kompol Nanang HS SPDMH kepada Pejabat Baru Kompol Deni Sunjaya SHMH tersebut, disertai pelepasan Purna Bakti Kompol Ajat Jadnika dan Ibda Irin Asirin. Dalam Sambutan dari Pejabat Lama Kompol Nanang HS, menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sinergitas selama menjabat sebagai Kapolsek kepada unsur Forkopim Cam dan seluruh masyarakat. Saya mohon diri, karena mendapat tugas baru Kapolsek Cimenyan, dan mengucapkan terima kasih karena selama ini banyak membantu dalam pelaksanaan tugas, sehingga berjalan dengan aman lancar, pungkasnya. Kesan saya, Miracai Deku, sejuta rasa, Pak Caman, bener, wan-wan-wani lah ya, nano-nano lah ya, 30 persen enak, 70 persen enak sekali. Pak Kapolsek, lupa Pak Kapolsek, berasa saya Pak Kapolsek gini, ini, itu, Pak Kapolsek, nano-nano di Rancai Deku, ya kan, Alhamdulillah yang saya bilang tadi, 30 persen enak, 10 persen enak sekali. jadi jangan takut maka posiskan saya enak sekali ya kan pada kesempatan ini perusahaan saya ucapkan terima kasih ke Pak Caman Pak Daname yang mohon gila ya karena saya selama 23 bulan 2 tahun kurang sebulan lah ya lalu dukungan dari Bapak Ibu Cuma baik KADES baik Pak Masyarakat baik anggota Ranteke Alhamdulillah ya selama 23 bulan ini tugas saya Alhamdulillah pancang hal yang sama diungkapkan pejabat yang baru Kompol Deni Sunjaya dalam sambutannya ia mengucapkan syukur atas amanah dari pimpinan sebagai Kapol Sekran Cahekek dan program yang sudah berjalan akan kita lanjutkan serta memohon dukungan saran dan masukan untuk melangkah ke depan lebih baik tuturnya Kapol Sekran Cahekek Pak Pemang Pembangsa Tepuk Masyarakat Tepuk Agama Selainnya selaku pejabat baru warga baru saya ingin menyampaikan tolong diterima selaku warga baru juga saya pohon dukungannya dari pak Ranteke ibu-ibu semuanya mari kita kerjasama bersinergi untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dalam hal ini tentunya untuk kemaslahatan daripada warga masyarakat Rancai Kek. Toko pemuda Rancai Kek Luki Richard Casmaran yang turut hadir dalam acara Pisa Sambut tersebut, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama yang telah bekerjasama dan bersinergi di wilayah kecamatan Rancai Kek. Kepada pejabat baru, Aaluki dengan sapaan akrabnya juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung dengan harapan selalu terjalin sinergi dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan kantip mas yang aman kondusif di wilayah kecamatan Rancai Kek. Ada yang kata, ada yang bilang, tapi kehilangan bukan segalanya kaposik wajah karena pindah ke cemenyang, bukan ingin buntet, bukan ingin menjadi bukun, lalu cemenyang, karena pelanggan rancai-rancai itu satu sedang lama di Rancai Kek dan tidur saya sangat sangat kehilangan beliau, bila juga sosok-sosok suara yang tegas, bukun yang binti Rancai Kek ini sangat luar biasa, tegas, bahkan saya juga banyak sering bintang buntung beliau, tidak ada satupun yang beliau mengolah, selalu mengikuti Alhamdulillah orang baik, kita doakan di tempat yang baru, beliau sehat, sukses, tanpa hal seperti Pak Dede Rahim, sepuluh sepuluh ini, kita berkata, waaah, salam, gimana panggir, gimana panggir, gimana panggir, gimana panggir, gimana panggir. Beliau juga Pak Deni, juga ada dikatakan, kita di sini, Pak, selamat datang di Taira Rancasa. Sementara itu, Chief Executive Officer SMP Sky Digiprener Advokat Agus Gandara, Ketua PGRI Cabang Rancai Kek serta Ketua Rancai Kek Community, yang juga turut hadir, kepada reporter infoburinya Den Jaya Lalana, menyampaikan terima kasihnya kepada pejabat lama dan selamat datang kepada pejabat baru. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin baik selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, saya ucapkan terima kasih buat kompol Nanang Hero ya, yang selama ini sudah 19 bulan lah kurang lebih ya, telah menjadi Kapolsek Rancai Kek dan selamat datang untuk kompol Deni, menjadi Kapolsek Rancai Kek. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik, berbau dengan masyarakat dengan baik, dan tentu saja melayani masyarakat dengan baik. Ya, terima kasih. Saya sebagai pejabat ini, Kapolsek Rancai Kek, mengucapkan selamat datang juga selalu Bapak Kapolsek Rancai Kek Panana Lejimanya. Dan selamat datang kepada kepad ini ke Kapolsek Rancai Kek. Semoga tempat yang baru, Panana Lejimanya. Selamat jalan untuk Kapolsek Lama, Pananang dan selamat datang untuk Kapolsek Baru Rancai Kek. Harapan kedepan Kapolsek Baru? Harapan kedepannya semoga Rancai Kek lebih kondusif lagi. Dari Langit Bolrom, lantai 3 SMP-SM Kaskai di Giprener School, Jalan Walini No.24, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancai Kek, Kabupaten Bandung. Dan Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!